Saudara-saudariku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolikita. Hari ini, Sabtu 23 Maret 2024, Pekan kelima Prapaskah. Bacaan pertama Bacaan diambil dari Nubuat Yehezkel, Bab 37, Ayat 21-28 Beginilah firman Tuhan Allah Sungguh, aku akan menjemput orang Israel dari tengah bangsa-bangsa. Kemana mereka pergi, aku akan mengumpulkan mereka dari segala penjuru dan akan membawa mereka ke tanah mereka. Aku akan menjadikan mereka satu bangsa di tanah mereka, di atas gunung-gunung Israel, dan satu orang raja memerintah mereka seluruhnya. Mereka tidak lagi menjadi dua bangsa dan tidak lagi terbagi menjadi dua kerajaan. Mereka tidak lagi menajiskan dirinya dengan berhala-berhala atau dewa-dewa mereka yang menjijikan, atau dengan semua pelanggaran mereka. Tetapi, aku akan melepaskan mereka dari segala penyelewengan mereka dengan mana mereka berbuat dosa. Aku akan mentahirkan mereka, sehingga mereka akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi alahnya. Maka hambaku Daud akan menjadi rajanya, dan mereka semuanya akan mempunyai satu gembala. Mereka akan hidup menurut peraturan-peraturanku, dan melakukan ketetapan-ketetapanku dengan setia. Mereka akan tinggal di tanah yang kuberikan kepada hambaku Yaakub, di mana nenek moyang mereka tinggal. Sungguh, mereka, anak-anak mereka, maupun cucu cicit mereka, akan tinggal di sana untuk selama-lamanya. Dan hambaku Daud menjadi raja mereka untuk selama-lamanya. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka. Aku akan memberkati mereka, dan melipat gandakan mereka, dan memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Tempat kediamanku pun akan ada pada mereka. Aku akan menjadi alah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Maka bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, menguduskan Israel pada waktu tempat kudusku berada di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil Bacaan diambil dari Injil Suci menurut Yohanes, bab 11, ayat 45 sampai dengan 56. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria, dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus terhadap Lazarus, percaya kepadanya. Tetapi ada juga yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul. Mereka berkata, apakah yang harus kita buat? sebab orang itu membuat banyak mukjizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya. Lalu orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, Kamu tidak tahu apa-apa. Kamu tidak insyaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Hal ini dikatakan Kayafas bukan dari dirinya sendiri. Tetapi, sebagai imam besar pada tahun itu, ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk seluruh bangsa, bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai berai. Mulai dari hari itu, mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu, Yesus tidak tampil lagi di muka umum di tengah orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat Padanggurun ke sebuah kota yang bernama Efraim. Di situ ia tinggal bersama murid-muridnya. Waktu itu hari raya Pascah orang Yahudi sudah dekat dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Pascah itu. Mereka mencari Yesus dan sambil berdiri di dalam Bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta? Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam bacaan pertama, Allah Yahweh benar-benar memberi janji yang luar biasa bagi bangsa kesayangannya. Daud menjadi raja yang akan memimpin bangsa Israel dengan semangat seorang gembala yang melayani umat Allah. Dalam bacaan kedua, kematian Yesus dinubuatkan oleh Kayafas sebagai imam agung pada saat itu demi menanggapi situasi yang semakin tidak kondusif karena Yesus dianggap menodai hidup keagamaan. Menjelang hari Minggu Palma, kita diajak untuk berefleksi bagaimana situasi masyarakat dan umat Yahudi yang semakin tidak kondusif. Ada orang yang tergerak untuk semakin percaya kepada Yesus. Tetapi ada juga gerakan yang menganggap Yesus adalah seorang yang menodai agama. Hal ini dilatar belakangi oleh ketakutan para ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka takut kehilangan pengikut. Apakah kita juga seperti mereka? Suka menciptakan fitnah karena takut kehilangan simpati orang? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus Allahku, Engkau rela dan mau mengalami penderitaan sebagai manusia fana, dimusui, dan difitnah. Semua itu Engkau lakukan karena Engkau mencintaiku dan ingin mengangkatku dari lembah dosa menjadikanku anakmu. Bantulah aku agar dapat menjadi saksi kasihmu bagi sesama. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya dalam renungan harian ini. Kita jumpa lagi di renungan harian berikutnya. Berkah Dalam Sampai jumpa lagi di renungan harian.